Hai semuanya, kembali bersama saya Hendy. Semoga kabar kalian semua di sana, saya selalu ya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita film Jepang versi live action yang diadaptasi dari manga Shoujo berjudul Honey Lemon Soda. Berkisah mengenai Uka Ishimori, seorang gadis SMA yang pemalu dan tidak tahan berdiri di depan orang lain. Karena sifatnya itu, sedari SMP Uka selalu menjadi sasaran empuk bagi para pelaku bullying. Tapi ketika ia diruntung waktu SMA, Uka ditolong oleh pemuda bernama Kai Miura yang orangnya sama menyegarkannya seperti segelas soda lemon. Setelah pertemuan itu, Uka pun ingin berubah sehingga bisa menjadi pribadi yang dapat mengekspresikan dirinya dengan baik. Film dimulai di mana seorang gadis bernama Uka Ishimori termenung memikirkan di mana ia akan melanjutkan SMA. Ketika itu ia secara kebetulan bertemu dengan siswi bernama Remy yang juga sering membuli Uka di sekolah. Mereka mengejek Uka karena memilih SMA yang tidak populer dan berisi anak-anak terbuang. Tapi Uka hanya bisa menunduk diam dan tidak berani melawan. Di saat itulah seorang pemuda mengampiri Uka. Dia adalah Kai Miura, cowok berambut pirang dan punya minuman favorit soda lemon yang sama dengan warna rambutnya. Kai menyarankan akan lebih baik jika Uka memilih masuk ke SMA yang sama dengannya. Perkataan Kai seakan telah memberi harapan baru pada Uka yang memang ingin memperbaiki hidup. Akhirnya ia memutuskan masuk SMA yang sama dengan Kai. Pagi itu Uka berangkat dengan senyuman karena ia percaya bahwa kehidupan di sekolah baru ini akan baik-baik saja. Sementara Kai, karena ketampanannya, ia langsung menjadi pusat perhatian di sekolah dan sangat populer di kalangan para gadis. Namun tidak heran jika ada siswa lain yang membenci Kai yang penampilannya mencolok. Kai yang berniat menyiram soda lemon ke arah siswa tersebut secara tidak sengaja malah mengenai Uka yang kebetulan melintas. Kai sendiri tidak menyangka bisa bertemu kembali dengan Uka yang benar-benar masuk ke sekolah yang telah ia sarankan. Selama ini Uka selalu gugup saat berbicara di tempat orang. Padahal jika ia mau sedikit saja membuka diri, pasti akan ada orang yang mau berteman dengannya. Hari-hari tenang yang Uka harapkan ternyata tidak bertahan lama karena ia kembali bertemu dengan Remy yang sering membully dia sewaktu SMP. Mereka biasa memanggil Uka dengan sebutan batu dikarenakan Uka adalah gadis yang lemot dan selalu diam pasrah menerima ejekan mereka. Seolah-olah tidak ada yang sadar kalau dia ada seperti batu. Hari-hari yang penuh penindasan terus berlangsung dan mereka membuang barang-barang Uka di tempat penyimpanan sampah. Tapi Uka hanya bisa diam menerima segala perlakuan bully tersebut. Melihat hal itu Kai mencoba memperingatkan Uka kalau dia harus memberi tanggapan atau membalas perlakuan mereka. Setidaknya Uka bisa meminta tolong pada seseorang. Namun Uka yang tidak ingin melibatkan orang lain dalam masalahnya lebih memilih diam menerima. Ia bahkan sampai menganggap dirinya sendiri adalah batu. Uka sempat memikirkan apa mungkin keputusannya masuk ke sekolah ini adalah salah. Kesokan hari, Remy dan gengnya kembali membully Uka. Ia menyuruh Uka untuk membelikan mereka makanan. Tapi lagi-lagi Uka yang geram hanya bisa diam terpaku. Hal itu justru membuat Remy semakin kesal dan menyerang Uka hingga membuatnya menangis. Kejadian ini telah menarik perhatian murid lain termasuk Kai yang tidak bisa tinggal diam lagi. Ia bertanya pada Uka jika Uka memang membutuhkan pertolongan maka ia akan membantu. Di sini Uka yang sudah tidak tahan lagi akhirnya meminta pertolongan pada Kai. Mendengar itu Kai langsung bertindak. Ia memperingatkan Remy dan gengnya untuk tidak macam-macam lagi pada Uka atau mereka akan menerima akibatnya. Jika suatu saat Uka membutuhkan bantuan ia dapat memanggil Kai yang bersedia menolong kapanpun juga. Sejak kejadian itu tidak ada yang berani lagi membully Uka. Ia bahkan mulai mendapat teman dan jadi dekat dengan tiga murid yang juga merupakan sahabat Kai di antaranya Ayumi, Satoru, dan Tomoya. Mereka ingin tahu apa alasan Uka memilih masuk ke sekolah ini. Dan Uka menceritakan kalau dulu ia sering dibully sewaktu SMP. Ia bahkan tak punya seorang teman dan tak pernah menganggap sekolah itu menyenangkan. Oleh sebab itu, Uka menganggap dirinya sebagai batu supaya semua dapat berjalan lancar tanpa tersakiti. Tapi ada seseorang yang menyadarkan Uka sehingga ia bertekad untuk berubah. Mungkin dengan bersekolah di sini, ia bisa mendapatkan kehidupan SMA yang normal. Hari itu diadakan pengundian tempat duduk di kelas. Secara kebetulan, Uka duduk bersebelahan dengan Kai. Meski dulu sering dibully, sebenarnya Uka merupakan siswi yang berprestasi. Kai mengatakan, Uka bukan hanya sebatas murid pintar, melainkan gadis yang luar biasa. Karena itu, bagi siapapun yang akrab dengan Uka, hal bagus akan menyertai mereka. Perkataan Kai sebagai cowok populer langsung dipercaya oleh seisi kelas. Mereka jadi antusias ingin berteman dengan Uka, sehingga ia tidak sendiri lagi dan punya seseorang yang selalu memperhatikannya. Sedangkan Tomoya, ia merasa kalau Kai punya ketertarikan khusus pada Uka, yang mungkin saat ini Kai sendiri belum menyadari hal itu. Namun dibalik kebaikan dan perhatiannya pada orang lain, selama ini Kai menyimpan suatu rahasia mengenai hidup yang ia jalani, bahkan dari sahabat-sahabatnya sendiri. Kesokan hari, Uka menemani Kai dan kawan-kawan untuk belajar demi persiapan ujian semester. Sebab Uka adalah murid terpintar di kelas, jadi mereka sangat terbantu olehnya. Secara kebetulan, mereka dihampiri oleh gadis bernama Serina, yang juga bersekolah di tempat yang sama. Ternyata dulu Serina adalah mantan pacar Kai. Sebenarnya hingga saat ini, Serina masih berhubungan baik dengan Kai dan kawan-kawannya. Tapi temannya yang lebih cerewet justru mengejek Uka, karena dianggap tidak pantas ada di antara kelompok tersebut. Mendengar itu langsung membuat Serina marah, dan tiba-tiba menyiram temannya sendiri. Menurutnya perkataan itu sudah keterlaluan. Serina jadi merasa bersalah pada Uka, sehingga ia memohon maaf, dan meminta Uka mengabaikan segala perkataan buruk tadi. Jadi mereka berhampar dulu satu SMP dengan Serina, tapi cuma Serina yang kelasnya berbeda. Akibat kejadian kemarin, teman-temannya menganggap Serina bertingkah, dan menyuruh dia segera meminta maaf. Padahal jelas merekalah yang bersalah. Ketika gadis itu akan menampar Serina, tiba-tiba Uka datang. Dia berusaha menolong Serina, yang sudah melindungi dia kemarin. Begitu juga dengan Kai yang turut membantu. Merasa terpojok, kedua gadis itu akhirnya pergi. Uka bisa melihat, kalau Kai masih menaruh perhatian pada Serina. Tapi dia sendiri belum tahu, apa yang dulu menyebabkan Kai dan Serina pisah. Secara tidak sadar, Uka jadi merasa tak sebanding dengan Serina, yang selain cantik juga kuat. Namun Serina bisa menjadi sosok yang kuat, setelah melewati banyak hal. Semasa SMP, ia juga sering dibully dan ditindas oleh teman-teman sekelasnya, yang bahkan lebih parah dari yang pernah dialami Uka. Di saat itulah, Kai juga melindungi Serina, karena ia tidak bisa melihat ketidakadilan di sekitarnya. Sejak itu, Serina hanya mau menatap Kai saja. Yang tanpa disadari, ia jadi selalu bergantung pada Kai, melebihi perkiraan Serina sendiri. Itulah yang membuat Serina memutuskan menjadi pribadi yang kuat, tanpa harus berlindung pada orang lain, termasuk pada Kai. Merasa tidak enak hati pada Uka, Serina berusaha menjelaskan, kalau ia sudah tidak punya hubungan apa-apa dengan Kai. Tapi Uka merasa, kalau Serina berbohong dan masih menyimpan perasaan pada Kai. Suma itu cuma karena Serina berusaha melindungi perasaan Uka. Sejak itu, Uka lebih sering menghindar dari Kai yang terus mencari, tanpa memberi penjelasan apapun. Bahkan ketika di acara festival, Uka masih mencoba menjauh dari Kai. Tapi lagi-lagi Uka diam tak berkata apa-apa, seolah ia kembali menjadi batu seperti dirinya yang dulu. Menurut Kai, jika Uka masih menganggap dirinya seperti batu, itu tidak masalah. Karena bagi Kai, meski Uka adalah batu, dia adalah batu permata yang sangat berharga. Mendengar itu, Uka tak kuasa menahan air matanya. Tapi Kai yang begitu perhatian, justru menyembunyikan tangisan Uka, supaya tidak ada orang lain yang melihat dia menangis. Di sinilah Uka mulai sadar dengan perasaannya pada Kai, bahwa ia sungguh menyukainya. Tanpa diketahui oleh Uka dan teman-temannya, ternyata selama ini Kai kerja paruh waktu sebagai bartender di salah satu bar. Hal ini demi mencukupi kebutuhan hidupnya, yang harus tinggal seorang diri. Akibat kurang istirahat, akhirnya Kai jatuh sakit. Kesokan hari, dia juga tidak masuk sekolah, dan itu membuat Uka khawatir, sehingga memutuskan pergi menjenguk Kai. Namun ternyata, kondisi Kai lebih buruk dari yang Uka perkirakan. Ia mengalami demam, sehingga untuk merawatnya, Uka memasakkan bubur untuk Kai. Uka heran, kenapa di rumah itu hanya ada Kai seorang. Tak terlihat orang tua ataupun saudaranya. Tapi Kai beralasan, bahwa saat ini orang tuanya sedang pergi ke luar negeri. Jadi mau tidak mau, ia harus tinggal di sana sendirian. Terkadang, kepopuleran Kai di kalangan para gadis membuat Uka cemas. Menurut Tomoya, hal itu akan mengakibatkan keduanya jadi salah paham, kalau ada orang yang terlihat lebih serasi untuk bersama mereka. Intinya hingga saat ini, Uka masih belum percaya diri. Padahal di dalam buku catatan yang pernah ia pinjamkan pada Kai, jelas Kai menuliskan kalau dia membutuhkan Uka, dan akan terus mencari kemanapun Uka pergi. Ayumi memberi saran, jika memang Uka sudah yakin pada perasaannya, sudah saatnya mereka memastikan hubungan ini, apa lanjut berpacaran atau tidak. Kenangan-kenangan dari awal pertemuan dengan Kai, seketika muncul dalam ingatan Uka, ia jadi merasakan bagaimana Kai begitu menunjukkan perhatian yang tulus. Seperti saran yang pernah Kai berikan, bahwa Uka memang cocok mengenakan seragam SMA ini. Di tempat itu, Uka akhirnya memberanikan diri, untuk mengungkapkan perasaannya yang terdalam, kalau ia sangat suka pada Kai, dan ingin menjadi pacarnya. Meski belum percaya diri, tapi cinta Uka tidak bertepuk sebelah tangan, karena Kai juga sangat menyukai Uka. Sejak hari itu, mereka jadi bahan perbincangan di sekolah. Di antara para murid, ada yang menganggap bahwa hubungan itu tidak serasi, dan Uka tidak pantas menjadi pasangan Kai. Tapi di hadapan semua orang, dengan tenang Kai mengungkapkan, kalau dia dan Uka telah resmi menjadi sepasang kekasih. Mereka mulai menjalani hari-hari, seperti kekasih pada umumnya. Menghabiskan waktu dan bersenang-senang bersama, kemudian belajar bareng dan pergi ke tempat-tempat favorit. Hingga suatu hari, hubungan yang terlihat normal itu mulai ada masalah. Yaitu ketika Uka menuliskan pertanyaan-pertanyaan, tentang Kai yang belum ia ketahui. Salah satunya, ia ingin tahu mengenai struktur keluarga Kai. Membaca itu seketika langsung membuat raut wajah Kai berubah. Ia tidak tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan itu, karena Kai punya alasan sendiri, untuk tidak membahas tentang keluarganya pada orang lain, termasuk pada teman atau kekasih. Belakangan ini, ia jadi lebih pendiam, dan menolak ajakan Uka untuk kumpul bersama teman-temannya. Uka merasa sikap Kai agak canggung, seolah ada dinding yang tak terlihat. Tomoya yang khawatir pada Uka, akhirnya memberi tahu mengenai informasi rahasia yang ingin disembunyikan oleh Kai, yaitu di mana tempat Kai bekerja paru waktu. Setelah mendapat informasi, Uka segera mendatangi bar tempat Kai bekerja. Tentu Kai terkejut melihat Uka yang tiba-tiba datang ke sana. Uka cuma ingin tahu, apa alasan Kai merahasiakan semua ini darinya. Padahal bagi Uka, pekerjaan ini bukan hal yang buruk. Namun berbeda dengan pemikiran Kai. Menurutnya di sini dunia yang berbeda, dan bukan tempat yang layak didatangi oleh Uka. Tapi bagi Uka, mau di dunia manapun itu, sebagai kekasih, ia tetap berhak mengetahui tentang Kai. Sikap Uka yang terlihat memuja terkadang membuat Kai tersakiti. Oleh sebab itu, Kai tidak ingin jika Uka terlalu masuk ke dalam bendanya lagi. Tanpa menjelaskan apa-apa, akhirnya Kai memutuskan pergi meninggalkan Uka, yang cuma bisa terdiam merenungi sesuatu yang belum ia pahami. Tibalah malam natal, Uka dan kawan-kawannya membuat pesta kecil-kecilan, tanpa ada Kai yang masih harus bekerja malam itu. Namun notifikasi di ponsel telah mengalihkan pikiran Kai. Ia melihat ada foto-foto yang baru saja di-upload oleh Uka ke media sosial. Memperlihatkan kenangan antara Kai dan Uka dulu, yang tampak bahagia menghabiskan hari bersama. Semua momen itu tampak sederhana, tapi sangat bermakna untuk mereka berdua. Akhirnya Kai menyadari, apa hal paling berharga yang pernah ada di hidupnya. Ia meninggalkan pekerjaannya, dan bergegas mencari Uka ke tempat pesta. Tapi ketika sampai, Uka sudah lebih dulu pergi, dan cuma ada teman-temannya. Di sana Kai meminta maaf, karena selama ini selalu merahasiakan soal dirinya, dan lebih memilih kabur dari masalah. Mereka pun memberitahukan, bahwa saat ini Uka berada di tempat pertama kali ia berjumpa dengan Kai. Dengan meminjam sepeda milik Satoru, Kai segera menuju ke tempat yang akan selalu menjadi kenangan itu. Di satu sisi, Uka ingin menjadi batu, karena ingin semua berjalan lancar tanpa tersakiti. Sedangkan di sisi lain, Kai ingin melindungi orang yang dia sayang, agar tidak bersedih lagi. Sebenarnya mereka berdua sama-sama ingin berubah, dan juga saling membutuhkan satu sama lain. Seperti dugaan Kai, ia dapat menemukan Uka di tempat itu. Uka akhirnya paham, jika memang Kai menderita karena sesuatu, ia rela menunggu hingga perasaan Kai benar-benar pulih. Sementara Kai, di buku catatan Uka, ia menuliskan tentang bagaimana kondisi keluarganya, di mana ibunya telah wafat saat Kai berumur 3 tahun, sedangkan ayahnya menghilang saat Kai di tahun terakhir SMP. Jadi saat ini Kai hanya tinggal seorang diri tanpa siapapun. Apa alasan Kai merahasiakan semua ini, yaitu karena ia khawatir jika memberitahu yang sebenarnya, ia mengira orang yang berharga baginya akan pergi lagi. Rasa takut kehilangan itulah, yang selama ini menjadi trauma dalam hidup Kai. Setelah mendengar pengakuan Kai, Uka berjanji kalau ia akan selalu ada di samping Kai, apapun yang terjadi nanti. Meski dulu Kai yang melindungi Uka, tapi entah sejak kapan pribadi Uka menjadi kuat, sehingga saat ini justru Uka yang melindungi Kai. Hari itu sejak bertemu di tempat ini, ada seseorang yang melangkah dengan suatu impian di hadapan Kai. Dialah Uka, gadis baik hati yang begitu ingin Kai lindungi. Pada dasarnya wanita akan merasa dicintai ketika kamu berbagi perasaan dengan dia, entah itu hal positif ataupun negatif. Wanita ingin mendengar apa yang sedang kamu perjuangkan. Tidak ada salahnya menjadi rapuh di hadapan dia. Justru sesekali menampakkan kerapuhan dan kelemahanmu di hadapan wanita, menjadikan dia semakin mencintaimu. Karena artinya, wanita itu menjadi sosok yang kamu percayai untuk saling berbagi. Semoga cerita ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton hingga akhir cerita, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.